Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis Mega Capital Indonesia. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSK sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Mas Lianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSK terkoreksi ke zona merah, dalam beberapa pekan terakhir dari awal pekan lalu juga terlihat fluktuatif sekali angkanya. Apa yang menyebabkan sentimen di lantai bursa hari ini? Iya mbak, jadi kalau kita melihat pergerakan IHSK beberapa hari kebelakangan ya, terutama IHSK ini mulai memasuki fase profit taking. Seperti apa yang terjadi pada bursa Amerika sejak The Fed mengatakan belum jelasnya fiskal policy lanjutan yang akan mereka berlakukan. Walaupun mereka berkata akan menjaga suku bunga akan selalu rendah. Nah itu dari regionalnya, jadi memang dari regionalnya sendiri kurang sentimen positif, di mana ini saatnya secara regional memang ini faksinya profit taking. Nah tapi kalau untuk Indonesia sendiri, kita memang mempunyai beberapa sentimen-sentimen lokal. Seperti contohnya yang paling mendominasi sekarang ini adalah kita melihat bahwa pemerintah sudah memberikan isyarat atau memberikan satu clue bahwa kemungkinan besar di kuartal 3 2020 ini kita harus mengakui bahwa Indonesia ini resesi. Nah itu yang pertama. Yang kedua adanya dari kasus atau isu dari penemuan tentang Vincent Falls yang otomatis ini menekan sejumlah harga saham, terutama di perbankan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa perbankan mendominasi kapitalisasi pasar di IHSK. Jadi itu juga yang membuat ini tertekan. Dan yang terakhir sebenarnya juga investor asing terutama juga menunggu rapat dari pemerintah tentang undang-undang yang akan mengatur peran BI. Nah tapi saya yang mau juga sampaikan di sini adalah begini, mengenai resesi yang pertama. Kita harus tahu bahwa resesi kali ini itu berbeda dengan 1998 ataupun 2008. Nah resesi kali ini itu maksud saya adalah resesi with liquiditas. Yang berbeda dengan resesi-resesi sebelumnya, resesi tanpa liquiditas. Nah artinya apa? Nah jadi sebenarnya ini pemerintah ini sudah mencoba banyak untuk bagaimana supaya ekonominya berjalan dengan menurunkan suku bunga, memberikan insentif sana-sini begitu. Nah sekarang sebenarnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah apakah kita akan memasuki babak resesi lanjutan atau tidak itu tergantung dari masyarakat Indonesia sendiri. Kalau masyarakatnya sudah dikasih stimulus sana-sini, tidak mau investasi, tidak mau spending, ya kita akan lanjut ke kuartal 4 gitu. Karena kita akan tahu bahwa hampir 60% GDP Indonesia itu berasal dari konsumsi gitu. Dan kalau kita lihat diperbankan kasanya itu sudah menumpuk terlalu banyak. Nah jadi makanya bagaimana supaya kasah-kasah ini itu bisa ditersalurkan begitu. Nah terus yang terakhir masalah Vincent Vals, saya rasa ini akan hanya sentimen sementara saja ya. Kalau kita ingat dulu Panama Papers ya, pernah kita juga dihebohkan tentang itu. Tapi saya rasa yang bersifat seperti itu susah dibuktikan gitu. Akan sangat challenging. Jadi saya rasa ini hanya one-off go saja. Tapi saya rasa yang lebih mendominasi sekarang itu adalah isu di mana kita market ini coba take into account bahwa nanti kuartal 3 2020 ini kita akan paling sepertinya resesi begitu. Oke. Jadi soal Vincent Vals kan soalnya sektor perbankan ini lagi-lagi disorot sekali. Bukan hanya soal Vincent Vals yang luar biasa soal nama-nama bank di dunia dan juga ada beberapa nama bank besar di Indonesia yang juga masuk. Kemudian juga ada persoalan RUU misalnya antara bank Indonesia dan juga OJK. Nah untuk sektor perbankan sendiri ini seperti apa hingga akhir pekan ini? Apakah memang layak bisa kita tetap koleksi ataukah ini secara short time dan juga long time? Mas Dianto. Ya. Jadi memang seperti, jadi sektor perbankan ini kan memang sangat sensitif ya. Atau dia itu proksinya IHSG. IHSG mau naik atau tidak itu tergantung dari sektor perbankan. Tapi kalau saya lihat memang sektor perbankan ini kan mereka so far ini selalu menjaga apa namanya mereka punya komposisi dari laporan keuangannya. Bahwa kita lihat bahwa sebenarnya itu sekarang kalau kita lihat restrukturisasi krem di perbankan itu sudah mulai mengalami normalisasi. Nah ini sebenarnya hal yang cukup baik. Tapi memang yang menekan sektor perbankan ini adalah dua hal. Oke yang jangka pendek, yang pertama yang tadi masalah Vincent Vals. Oke yang saya rasa itu hanya bersifat sementara. Tapi yang kedua, oke ini sebenarnya seberapa cepat bank-bank ini bisa menyalurkan liquiditasnya yang sangat melipas karak itu ke ekonomi. Karena tanpa bisa mengalirkan semua likuditas itu ke ekonomi, itu sama saja ya berarti ekonominya kan kurang berjalan ya. Dan itu otomatis kurang bagus untuk sistem perbankan dan dapat merefleksi juga oke apakah nanti Indonesia itu akan berlanjut ke resesi selanjutnya atau tidak. Begitu saya rasa. Tapi sekarang saya melihat beberapa bank valuasinya sudah cukup menarik. Oke jadi ini sebenarnya bisa kita ambil sebagai satu kesempatan. Kalau mungkin investor yang takut waktu nampung di Maret kemarin dan lihat efeknya ya bahwa reboundnya juga cepat, this is the next chance. So don't miss it. Saya rasa seperti itu. Oke. Kalau kita lihat kan memang pandemi dengan turbulansi ekonomi yang tidak menentu ini membuat ada beberapa sektor-sektor juga yang masih tetap dapat blessing gitu ya. Dan juga tidak terdisrupsi. Salah satunya mungkin kesehatan, kemudian juga perkebunan dan juga peternakan. Tapi ini perkebunan hari ini menurun sekali begitu. Terkoreksi minus terdalam atau anjlok. Nah untuk saham-saham defensif apa saja yang mungkin masih bisa kita pertahankan hingga akhir tahun 2020 rekomendasinya Mas Lianto seperti apa? Oke kalau sampai melihat tahun 2020 ya sebenarnya saya masih suka banget sama sektor telekomunikasi ya terutama saham Excel. Oke. mengingat bahwa yes memang di mereka itu secara sektoral diuntungkan tapi kalau kita ngomong industri-nya mereka sekarang lagi kompet apa namanya perang harga ya. Nah tapi saya rasa perang harga ini hanya bersifat sementara mengingat mereka marketnya oligopoli. Begitu. Itu satu. Nah yang kedua sebenarnya yang patut diperhatikan oleh investor juga ini tambang. Nah jadi menjelang akhir tahun biasanya China ini bisa melonggarkan dia punya import. Nah dan melihat bahwa sekarang harga kelatubara ini kan dipegang oleh China dan kita tahu bahwa China ini terlepas dari jurang resesi yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat dia punya purchasing manufacturing index sudah beberapa bulan itu stabil di atas 50 terus yang artinya dia di zona ekspansi. Nah jadi ini sangat menarik sih untuk kita akumulasi juga untuk sektor tambang. Jadi ada telekomunikasi, ada tambang gitu ya dan otomatis kalau kita mau melihat nanti rebondnya IHSG setelah semua sentimen-sentimen ini sudah ternormalisasi dan IHSG akan rebond ya ini saatnya koleksi juga sektor perbankan. Jadi sebenarnya seperti itu. Oke. Mas Lianto mungkin bisa di breakdown lebih detail lagi supaya kita lebih jelas melihat clarity-nya. Kalau dilihat dari tadi sektoral kemudian kalau kita bisa coba untuk presentasikan misalnya untuk berapa kita harus mengalokasikan investasi hingga akhir tahun ini misalnya untuk saham-saham B-caps kemudian second line atau third line begitu? Oke. Mungkin kalau saya punya dana investasi sekarang saya akan baginya per sektor ya. Saya nggak akan baginya apakah ini first, second atau third liner gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya saya misalnya let's say saya punya 100 persen mungkin saya akan alokasikan mungkin sekitar 40 persen ya itu ke big cap seperti tadi saya katakan perbankan ya. Boleh dipilih ya. Ada 4 perbankan, buku 4 di sana. Oke. Tapi kalau secara valuasi memang sekarang ini yang paling menarik itu adalah sebenarnya bank BNI. Karena price to book value-nya masih di bawah 1. Compare tuh teman-temannya itu di mana price to book value-nya itu sudah di atas 1. gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua kalau memang tadi sektor telekomunikasi saya akan ambil lagi 30 persen. Saya akan masukkan ke Excel. Mengingat harganya udah too good to be true. Dan kalau kita lihat ROI-nya tahun ini tuh cukup menarik gitu. Karena dia sempat ada peningkatan yang cukup tinggi ya. Dia punya earning per share di kuartal 1 kemarin 2020. Dan di kuartal 2 2020 kemarin itu walaupun ada price competition tapi ternyata market share-nya itu nggak kemakan banyak. Jadi saya melihat dia ini chance untuk bertumbuhnya lebih tinggi daripada teman-temannya, daripada Telkomsel ataupun Indosat gitu. Jadi Excel prima donanya untuk sektor telekomunikasi. Nah untuk tambang sendiri, saya melihat di sini mungkin ada Adaro atau ITMG ya. Dan mereka itu kan memang lebih sensitif untuk terhadap harga batu barang karena mereka banyak export base gitu. Berbeda mungkin dengan PT BA yang mungkin mereka itu lebih banyak bergantung pada konsumsi domestik dari PLN. Begitu. Jadi mungkin saya akan breakdown seperti itu sih. Kalau saya diberikan 100 persen. Oke, baik. Selanjutnya untuk IHSG sendiri berada di level support dan resisten berapa? Kalau kita bisa melihat analisanya untuk esok dan juga sampai akhir pekan ini, Mas Lianto. Ya, saya rasa sekarang IHSG karena sudah turun di 49 ya. Di mana kita bisa lihat ini tuh yang mendominasi jualannya adalah investor lokal sebenarnya. Nah sekarang kita sebenarnya menguji di level support sekitar 4.800. Ya, hopefully tidak jatuh dari itu lagi. Dan kalau misalnya tertahan di 4.800, kita akan melihat nanti nextnya ya kita akan trading di level sekitar 4.800 sampai lagi 5.150. Nah itu range wide capnya di sana. Oke, baik. Mas Lianto, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami sore ini dalam Klausi Market. Thank you. Terima kasih.